Intro Selamat malam dimanapun anda berada Sebuah kehormatan bagi saya Hilu Beram Dunar Untuk kembali hadir disini menemani anda Mudah-mudahan anda sedang menikmati hari yang pas Untuk orang-orang yang anda cintai juga Kita kembali bersama-sama di Mario Teguh Golden Ways Dimana spesial Malam hari ini kami akan mengajak anda Untuk berbincang-bincang mengenai sesuatu yang sangat mendasar Yang ada pada hidup manusia Yaitu sebuah keadilan Topik kita malam hari ini adalah justice for the poor Seperti apakah keadilan yang paling ideal Yang harusnya kita miliki Kalau begitu kita bahas saja Permasalahan ini dengan Bapak Mario Teguh Terima kasih Masih Ubram Terima kasih Silahkan duduk Silahkan duduk Sahabat-sahabat saya Yang baik hatinya Selamat malam Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu So malam ini kita bertemu dalam program yang cantik sekali Justice for the poor Sebetulnya justice for the rich perlu juga ya Ya tetapi istilah justice for the poor Itu demikian umum Karena memang yang paling sering dinistai hak Bagi keadilannya adalah yang miskin So sahabat-sahabat saya yang super Program kita malam ini mudah-mudahan Mengungkap hal-hal yang mendasar Sehingga kita tidak lagi berteriak-teriak mengenai keadilan Padahal kita bisa mengadilkan diri kita sendiri Mudah-mudahan yang berkuasa Lebih penyayang supaya kita betul-betul bisa menerapkan konsep keadilan untuk semua orang Karena kalipah yang sebetulnya tidak hanya hadil Adil berlaku kepada sesama Kepada binatang, tumbuhan dan batu pun Karena kita Karena kita diharapkan Terima kasih Karena kita diharapkan menjadi rahmat bagi semesta Itu Terima kasih Terima kasih Pak Mario Satu hal yang ada dalam pikiran saya Kalau kita berbicara mengenai keadilan adalah rasa Rasa di dalam diri yang harusnya dimiliki oleh semua manusia Tapi kadang-kadang ada orang yang entah mengapa tidak melihat rasa adil itu Hingga hilang entah kemana Sebenarnya tumbuhnya dari mana sih Pak? Keadilan ini Sehingga bisa kita rasakan Pertanyaan yang baik Pak Silbram Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Jadi tunas yang nanti tumbuh menjadi keadilan itu Itu tumbuhnya itu dari hati yang baik Tidak ada orang jahat bisa adil Tetapi kalau mau belajar keadilan Belajarlah dari pemimpinnya penjahat Para pemimpin penjahat tidak berani berlaku tidak adil Karena anak buahnya penjahat Sehingga para pemimpin penjahat itu sangat adil Karena dia tidak mau ada Balikan kegejaman kepada dirinya karena dia tidak adil Yang aman itu pemimpinnya orang baik Tidak amanah Berdusta, berbohong, bermuslihat untuk mengakali orang banyak Masih dimaafkan oleh orang banyak Karena yang dipimpinnya orang baik Nah itu sebabnya orang baik tidak boleh salah memilih pemimpin Pilihlah yang hatinya baik Sehingga kita tidak letih-letih meminta orang yang tidak berbakat untuk adil Untuk adil Kalau orang baik tidak usah kita beritahu untuk adil Sudah alamiahnya adil Baik, terima kasih Pak Mario Pertanyaan dari saya sudah satu Sekarang saya karena ramai sekali yang hadir di studio Metro TV pada malam hari ini Saya akan berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya Siapa? Pernanya kita yang pertama Ya, baik silahkan Selamat malam Pak Mario Nama saya Agus Wondi Tanjung Saya ingin berbagi pengalaman saya sendiri Bahwa saya melakukan suatu perjuangan hak dan keretaan saya Tetapi akibatnya saya dikriminalisasikan Dituduh sebagai pencuri listrik Saya mau tip Pak Mario Apa kira langkah saya ke depan? Apakah saya harus berhenti, mengalah Atau bagaimana yang terbaik buat saya ke depan? Demikian, terima kasih Super sekali Bapak Kalau tidak salah ada pengali di televisi itu ya Kalau setiap kali satu telpon mengeluh Itu kita harus hitung kira-kira 10 ribu orang tidak damai Dengan yang kita lakukan Satu contoh kasus seperti ini Pak Mungkin ada puluhan ribu orang lain yang mengalami hal yang sama Sehingga Bapak adalah contoh bagi kita Dan ini anjurannya Pak Fight as long as you can But never forget living Bertarunglah selama mungkin Tapi jangan lupa hidup Banyak orang Pak Karena pintunya satu ini tertutup Gitu ini gerendelnya Dia matanya menatap ini Keseluruhan hidupnya adalah untuk itu Padahal ada kehidupan lain Pak Pada pintu-pintu yang lain Fight as long as you can But never forget living Jadi tugaskan orang Minta bantuan Bapak datang seperti ini ke Golden Waste Supaya itu diperhatikan masa Tapi Bapak teruskan kehidupan Dengan baik Karena kadang-kadang Tuhan menunjukkan cara Cara kita melihat kehidupan yang lebih besar Dengan menutup jalan yang lebih sempit Yang selama ini kita pikir disitu tempatnya rejeki Kadang-kadang begitu Nah kalau yang kita lakukan dalam menuntut keadilan itu Mengambil tenaga dan kebahagiaan keluarga Untuk mengurusi sesuatu yang kecil Yang besar Teruskan bilang Pak itu tidak kecil Itu besar bagi kehormatan kita Memaafkan itu lebih baik Memaafkan orang baik itu mudah Memaafkan pejahat Pak Yang tampil dalam bentuk yang santun Yang anggun Yang harusnya terhormat Itu sulit So fight as long as you can Pak Tapi continue living Hidup yang lain Biarkan itu nanti Time Pak will prove Waktu akan membuktikan Kan sesuatu yang benar itu tidak pernah salah Pak Hanya belum bisa diterima Karena yang berkuasa sedang belum baik Gitu ya Super sekali Pak Mario Sesuatu yang benar Tidak pernah salah Hanya belum bisa diterima Karena penguasanya Belum baik Baik pastikan Anda tidak kemana-mana Malam hari ini sangat spesial Keberadaan kami disini Karena kita juga kedatangan Tamu yang spesial Saya ingin mengucapkan selamat malam Dan selamat datang kepada Bapak Oce Kaligis Selamat malam Pak Pak Oce akan bergabung bersama kami Disini untuk berbincang-bincang Sebentar Pak Sebentar lagi Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana Tetaplah bersama Mario Teguh Golden Waste Saya Hilo Bram Dunar Dan kita akan sama-sama terus Di Mario Teguh Golden Waste Kan masih banyak Sesama saya Si miskin yang tidak mendapatkan keajilan Tidak mungkin Anda rugi Kalau orang lain untung Gitu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!